Terus ada janji yang dijanjikan ke orang lain, yang mana orang lain itu taunya saya. Akhirnya dengan taunya saya ini, nama baik saya akhirnya rusak. Gara-gara janji-janji yang disampaikan klien saya kepada orang tersebut. Saya selaku Ketua Tim Hukum dari Katal Hukum Fiat and Partners, yang mana klien saya, Manusia Harbi Malik, sesuai dengan surat kuasa ke tanggal 20 September 2021, mulai kemarin, hari Senin tanggal 4 September, saya dan Tim Hukum mengundurkan diri sebagai penasihat hukum dari Manusia Harbi Malik. Adapun, pengunduran diri saya dan Tim Hukum Fiat and Partners, sesuai dengan pasal 8 huruf G bab 7 tentang kode etik advokat, yang mana bunyi dari pasal 8 huruf G bab 7 kode etik advokat itu, advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang tata cara perkara dengan kliennya. Terus ada janji yang dijanjikan ke orang lain, yang mana orang lain itu taunya saya. Akhirnya dengan taunya saya ini, nama baik saya akhirnya rusak, gara-gara janji-janji yang disampaikan klien saya kepada orang tersebut. Karena orang tersebut selalu mengejar saya, menelpon saya, hampir pagi siang, malu menelpon saya terkait janji-janji yang dijanjikan oleh klien saya tersebut. Dan itu dijanjikan hari Kamis akan diselesaikan, tapi sampai detik ini tidak ada penyelesaian. Dan yang ketiga, terkait perilaku klien saya, selama saya dampingin, itu selalu dia meminta pendapat dari rekan sejawat yang di luar tim saya. Dia selalu meminta pendapat rekan pengacara yang dia kenal, terkait langkah-langkah hukum yang saya lakukan. Dan itu menyalahi kode etik saya sebagai kuasa hukumnya. Karena kalau dia sudah memberikan kuasa terhadap saya, otomatis semua laka-laka hukum yang saya berikan kepada dia, dia tidak punya hak untuk menanyakan ke pengacara yang di luar tim hukum saya.